Kasus positif COVID-19 di sejumlah daerah mengalami peningkatan yang signifikan, termasuk kasus positif yang terjadi di DKI Jakarta dalam sepekan terakhir ini, mengalami lonjakan hampir 100%. Nah, demi upaya penanggulangan dan pengendalian penyebaran, Kepala BNPB mengambil strategi sinergi kebijakan dan penegakan bersama Gubernur DKI Jakarta. Kepala BNPB menanggulangan bencana sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Ghanip Warsito, berkoordinasi secara intensif dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dalam pertemuan khusus ini, Kepala BNPB menekan dukungan maksimalnya kepada Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan COVID-19 yang mengalami lonjakan. Salah satu poinnya bersama-sama menerapkan penegakan protokol kesehatan secara ketat kembali. Harus bersinergi, harus saling mendukung, saling membantu dan bekerjasama. Seperti konsep yang saya buat, kita harus memainkan 3K itu. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Ini salah satu implementasinya. Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk meningkatkan atau menambah tempat tidur. Ya, untuk isolasi terkendali, OTG maupun ringan dan sedang. Lalu yang terpenting adalah bagaimana kita menegakkan protokol kesehatan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berharap agar koordinasi penanggulangan penjagaan COVID-19 tidak hanya berastal dari pemerintah, namun juga dengan kesadaran masyarakat agar penerapan protokol kesehatan bisa dilakukan secara maksimal. Kita akan terus bekerja bersama demi melindungi masyarakat di Ibu Kota. Sekarang yang penting kita jaga kedisiplinan, karena tidak mungkin kita bisa melakukan pencegahan apabila hanya dari unsur pemerintah dan penegak hukum saja. Tapi harus kita semua. Jadi, taati protokol kesehatan, terutama pakai masker, kendalikan jumlah orang, dan juga jam operasi. Di sisi lain, dengan semakin meningkatnya kasus aktif COVID-19 pas kalibur lebaran, langkah tegas kembali diambil. Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta kembali memperlakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, atau PPKM, skala mikro hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.